Iya, kembali hadir bersama JGJ Istimewa Yow, 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 yow Kali ini saya mendengar ada berita-berita ini ya Berita viral ya tentang cafe baru gitu Kayak taman baru gitu namanya Taman Senjang Ngelu Taman Senjang Ngelu ini berada di daerah Bantul ya teman-teman gitu Dekatnya segoroyoso gitu pokoknya Jadi areanya tuh masuk-masuk desa begini ya kan Kita bisa lihat ya jalanannya cukup panjang ya kan Ini saya sambil buka Google Map ini karena takut tersesat ya Namanya Taman Senjang Ngelu itu ada di mana Jadi kita sembari cari saya terangkan dulu kenapa saya ke Taman Senjang Ngelu Karena dia viral ada di Medsos Di Medsos itu bagus banget loh Jadi suasananya itu kayak taman ada bambu-bambunya gitu Terus kayak warung ya warung apa cafe ya gitu Terus ada rumah-rumah segitiga kayak pendokok segitiga gitu Pokoknya gitulah nanti saya coba cantumin ya Apanya Instagramnya ya kalau ada ya nanti saya cantumin Kalau teman-teman mau lihat seperti apa Nah kali ini saya berusaha ke Taman Senjang Ngelu Iya kan Nah itu ada pelangnya tuh Taman Senjang Ngelu belok kiri Nah ya kita ikutin aja ya Nah disini nih Kayaknya sudah hampir deket ya Jadi saya liatin ini suasananya agak-agak malem Karena ini jam-jam Kayaknya jam 5 ya Jam 5 jam 6 gitu Jadi saya kesininya Tadi niatnya sore ya kan Ternyata jauh Berangkatnya itu terang kan Wah masih terang nih Waktu sampai sini ini udah peteng Masya ampun Jadi kamera saya kurang bisa memberikan saya yang baik ya Jadi nanti mungkin saya bantu lewat editing Lewat apa tuh Aplikasi softwarenya edit videonya Moga-moga agak terang dikit Ya begini ya jalanannya makadam gini Istilahnya makadam lah wongco ngomongnya Tadi kaya off-road off-road ngono Bebatuan ngono Njauh enek Apara rumputan ya kan Kayaknya kita tersesat Tetapi tidak teman-teman Di depan itu ada lampu-lampu yang cukup banyak ya Wah ini untung kita dibantu Lampu penerangan dari sepeda motor ya Wah kita lihat ini seperti apa ini Wih 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 Nah kita bisa lihat ya Terang banget ini Wih 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 Taman Senjang Ngelu Ini parkir bayar sekarang Oh nanti pas baliknya teman-teman Parkirnya bayarnya nanti Dan kayaknya seikhlasnya itu bayarnya Nah kita bisa lihat ya Di depan itu kayak ada sekitiga Sekitiga itu pendopo sekitiga gitu Lalu ini ada terang-terang ini Juga saya kurang bisa memapkan ya Ini seperti apa Karena belum pernah kesini Jadi saya juga pertama klik kesini Dan ini setelah saya diberitahu Ini merupakan taman senja buatan warga Yang dikelola oleh warga sendiri juga Di samping sungai opak gitu teman-teman Nah disini tuh kalau sore atau pagi atau siang gitu Ada wisata perahunya teman-teman Nanti saya cantumkan ya Wisata perahunya harganya berapa Dan jadi intinya kita bisa menikmati Sungai opak itu sendiri Dan sambil makan-makan jajan ria ini Ini ada warung-warung di sebelah kiri ini Ini jadi kayak semacam food court gitu Tapi food court taman terbuka ya Nah inilah teman-teman Banyak lampu-lampu ya Ini tempat wisata baru Buatan warga sekitar Dan dikelola oleh warga sekitar Bernama Taman Senjang Ngeluh teman-teman ya Bukan ngeluh apa-apa ya Ngeluh Aduh kepala ku ngeluh Iya ini ya pendopo sekitiga-sekitiga Diasi dengan lampu LED-LED warna putih Dan lampu di atas warna kuning Dan ada bandnya teman-teman Wah ini rame banget loh ini Ini saya kesini ini malam minggu ini Wah banyak keluarga yang menikmati makanan disini Coba kita susuri ya Ada apa aja ya Jadi di tata senep sedemikian rupa Ini bentuk pendoponya seperti ini dalamnya Lalu kita bisa lihat keluarga-keluarga Membawa anak, pasangan muda-mudi, pacaran ya disini Malam mingguan disini Dan kayaknya ini beneran masih baru Karena dilihat dari tanamannya itu Masih kecil-kecil Kayaknya baru ditanam gitu Dan itu dihasis apa itu Kayak bambu-bambu ya Jadi ada kayak panggungnya gitu Ada tulisannya ngeluh Dan ini kayaknya spot untuk berfoto Ria Dan kita sayang sekali ya Harusnya tadi sore mungkin Mungkin kalau saya agak sorean dikit gitu Kita bisa dapat cahaya yang agak bagus ya Ini sayangnya udah agak malam gini Ya gak apa-apa lah Saya intinya memperlihatkan kondisi aktual Malam minggu Malam minggu di taman senjang ngeluh itu sendiri Teman-teman gitu Ini sepertinya penatanya udah oke Cuma kok kayaknya rumputnya ini Rumput di bawah ini diinjak-injak ya ini Rumputnya kotak-kotak udah ditata Terus diinjak-injak Ya mungkin ini masih baru ya Jadi butuh marketing yang cukup baik juga Ini menurut saya ini Apa ya ini Bangun deso ini Bangun deso ini top Nah diharapkan itu Desa-desa di sampingnya itu Juga bisa mengikuti gitu teman-teman Nah ada pennya Dan ada Apa itu Ada kayak semacam warung pusat ya Namanya warung bukan restu Namanya warung bukan restu Ini gimana ini Dan kayaknya pesan minum jajanan Kan disini bisa Dan yang di warung yang awal tadi Juga bisa ya teman-teman Nih warung bukan restu Saya liatin deh Menunya seperti apa Nanti teman-teman stop aja ya Ya Sajanan snack biasa lah Disini pengen lain-lain Dumi Estek Kopi Dan lain-lain gitu teman-teman Nanti bisa stop aja ya teman-teman Kalau ingin melihat Seperti apa menunya Dari Taman Senjang ngeluh itu sendiri Itu Dada mbak Nah dari Sehabis kita lihat Apa itu namanya Lihat menu Kita coba kunjungi ya kan Spot-spot yang Rasanya ini Seharusnya menjadi spot Instagramable ya TikTokable gitu Karena memang didesain seperti ini ya Ini mengikuti zaman Memang Ini bagus sih Kalau bangun besoknya kayak gini nih Pendapatan ekonomi warga sekitar Juga bisa naik teman-teman Jadi teman-teman Kalau mau kesini Langsung aja ya Nanti saya cantumkan Mapsnya itu Dideskripsi ya kan Pokoknya Nggak mungkin tersesat deh Kalau di Maps Kayaknya bener kok Nah ini ya Ini spot Instagramable Salah satunya Ada yang disini Tapi Oh bisa lihat Dari atas ya Ini suasana Yang pendoko-pendoko Segitiga itu Lalu orang-orang Duduk-duduk Sambil menikmati Band-band akustik Elektrik yang ada disitu Itu teman-teman Suasana cukup rame Karena ini memang malam minggu ya Lalu kita coba Susuri Susisi yang sebelah Tadi Dekat Ada dinding yang ada Tusan yang ngeluh Disini ternyata juga ada Ini apa ini Kayak Apa ya ini Tangga Dengan lampu LED juga Jadi Nggak berbeda jauh Sama tadi Cuma ini yang di sisi Sebelahnya gitu Kita coba Nah ya Ada apa Wah ini ditata Bagus banget ya Bambu-bambunya Jadi Bagus Wah ini Nggak kelihatan Apa-apa ini Ini mungkin Kalau siang atau Suri gitu Kelihatan ya Teman-teman Aduh Saya kurang sore Ya gini ya Ini tempat spot yang Selanjutnya ya Yang bisa saya Susuri Dan saya Tadi kan sudah Menyinggung tentang Perahu ya Moga-moga Ini kelihatan Nah ini yang Di daerah food court Yang awal tadi Ada warung-warung Disini tempat Naik perahunya Teman-teman Gitu Nanti Nah itu ada harganya ya Tarif perahu itu Dewasa 10.000 Dan anak kecil Itu 5.000 Saja Gitu Tapi seperti apa Wisatanya Saya juga belum coba Ini Wah ini Langsung Disambut oleh Lampu-lampu LED Menuju dermaga Kecil gitu Wah keren banget Ini mungkin Kalau siang Mungkin besok-besok Kalau udah mungkin Seminggu atau dua minggu Lagi Saya coba Kesini lagi ya Untuk melihat Kondisi aktual Yang lebih bagus Lagi ya Dan untuk menikmati Perahunya Ini seperti apa Teman-teman Jadi jangan lupa Pantengin channel ini Terus ya Nah Setelah pesan tadi Dan kita sudah muter-muter Akhirnya pesanan Saya sudah datang Gitu Ini Es teh Dan Ini ya Ini es teh Lalu ini Es kopi Lalu ada Ini pisang goreng ya Pisang goreng kekinian gitu Kayak tepung beras gitu Lalu ada menduan Ini menduannya enak teman-teman Ternyata Setelah Setelah saya Makan enak Dan ini Melihat Ini ya Suasana yang ada Di taman senjang Lalu itu Ditemani band Yang sedang mempermain Gitu teman-teman Jadi teman-teman Mampir aja ke sini Monggo Karena ini Wisata bangun deso Yang dikelola oleh warga Jadi langsung saja Datang Kalau lagi di Jogja Atau teman-teman Yang mau mengunjungi Wisata baru Monggo Dan mungkin ini Cukup sampai disini Jadi sampai jumpa Di video selanjutnya Ya teman-teman Dadah Yuuu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton